ini supaya anak seneng ya ya supaya enggak sedih hatinya ya buktikan nas kalau kamu tahu bahwa kamu tidak salah buktikan bahwa kamu tidak salah gitu kan tugasnya tugas kemanusiaan, tugas kebudayaan, gedein hatinya orang KPK juga begitu, KPK bisa doakan cepat bubar bubar gitu enggak? loh semakin tidak ada KPK berarti semakin beres Indonesia kalau KPK itu diperlukan karena banyak koruptor, begitu koruptor yang enggak banyak enggak perlu KPK lagi cukup kepolisian, kejaksaan dan kehakiman, begitu itu jadi selalu dirasai kepada KPK itu mudah-mudahan bubarkan sekelah bubar mulat tuh, manggel busok dong dong dari Mojepahit ke Demak itu peristiwanya peristiwa senegarawan yang bukan peristiwa kebudeta politik karena ada transformasi kualitatif rohania yang diperintahkan oleh Sunan Ampel kepada yang termudaya ke Sunan Kali Joko untuk memandu proses transformasi dari kerajaan Mojepahit menjadi Kesultanan Demak dan itu dilakukan dengan sadar maka pejabat-pejabat utama dari Kesultanan Demak adalah anaknya Raja Mojepahit sendiri, Raja Empatah itu anaknya yang ke-17 pangerima perangnya yaitu kakaknya Raja Empatah sendiri jadi pangerima perang Demak itu adalah kakaknya Raja Empatah nomor Raja Empatah nomor 17, kakaknya itu nomor 2 anaknya Raja Empatah nomor 2 dia hanya menjabat 2 tahun setelah itu dia merasa capek dengan politik kemudian dia lari mengundurkan diri dia membuat padepokan di Jogja dan menyebut dirinya panembahan budu sampai sekarang anda masih bisa ke daerah Bantul untuk melihat pertilasan panembahan budu itu artinya panlima perang ini menyadari bahwa di puncak kekuasaannya seseorang tokoh itu harus beralih ke aktivitas rohani maka disitu ada transformasi dari kesatria menjadi Brahmana kira-kira begitu kalau bahasa dulu nah sekarang kan nggak ada sekarang kita tidak menghargai itu lagi kita tidak mengenal dalam demokrasi modern tidak dikenal itu semua maka ketika kemudian Habibie jadi presiden kemudian setelah Habibie kan gilirannya Mega tapi ketika itu secara masa tidak siap kalau sampai Habibie menang melawan Megawati maka orang PDIB tidak akan siap dan kalau sampai Habibie kalah dari Megawati maka orang Islam juga tidak siap waktu itu kita berhitungan seperti itu maka mohon maaf saya memprovokasi Gus Gus ini sekarang saatnya ini ini tolong diteliti aja nggak usah berkata sama saya diteliti aja proses Gusti dari presiden bagaimana ya kita teliti dari yang kecil sampai yang beneran gitu sampai poros tengah bagaimana sampai menjelang pemilihan-pemilihan Gusti bagaimana pemilihan presiden pada waktu itu saya berpikir Gus ini naik Mega menang orang Islam gak siap Gus ngamuk gitu tapi naik PDIB masa sudah jatahnya sekarang kalau sampai Megawati gak menang juga mereka akan ngamuk juga Gus saya gak ikut-ikut tuh Gus gitu terus saya ulu sultan aja kata dia maksudnya sultan Hamengkubwono ke-10 padahal abis itu enggak tahu bahwa sultan Hamengkubwono itu sebenarnya cukup 9 Raja Sahewa itu cuma 9 saya itu bikin baru gitu loh jadi seharusnya Hamengkubwono ke-10 itu adalah Raja siapa gelarnya siapa ke-1 gitu meskipunnya anda tanya saya dulu itu gak terlanjur seperti ini sudah gak apa-apa nanti akan ada kejadian sekitar 2 tahun lagi akan ada kejadian yang menyangkut itu nanti ini berdasarkan rapat para beja jangan marah jangan dipikir bilang saya konek karena tuh anda kalau orang Islam yang tiap hari ingin ketemu Rasulullah dan kalau anda ketemu Rasulullah Rasulullah pas-pas enggak sempat tak wakilkan anu tak wakilkan uj ya gak apa-apa ya ini kita ketemu uj ya jadi tolong jangan dibilang konek ini saya saya ngomong serius karena saya cinta kepada Indonesia dan saya tidak ingin Indonesia ini salah lagi sehingga hancurnya akan lebih lama dalam 2 tahun ke depan ini nah akhirnya Gusul saya bilang Gus untuk sultan Gus sultan yun-sewubu kasih ya bu nah terus jadi maksudnya kita mencari tokoh yang bukan politik tokoh yang punya aura ke negarawan yang lebih tinggi level rohanianya dari pada politisi gitu loh disakhirnya karena kristus nggak ngomong-ngomong aku ngomong-ngomong sampai yang itu punya hutang-hutang apa sambian itu turunan ke-9 dari pangerang Benawak Pangerang Benawak seharusnya meneruskan kekuasaannya Mas Karebet atau Sultan Hadi Wijaya tapi dia pergi dari dunia politik akhirnya kekuasaan beralih ke anak angkanya yaitu Raja Mataram yang pertama yaitu Sutawijaya Nah sekarang Sutawijaya ini yang menciptakan Indonesia yang menciptakan Indonesia karena Mataram ini beja sama demak sama Mojepahit ini kalau saya mau bergerak bagus kalau ada tim peneliti juga nah supaya kita tahu persis besok ini kita bikin negara yang kayak apa itu jadi kita punya konsep yang saya kasih contoh aja ya nanti tolong kita bisa ngomong gustur ya saya jangan lada dalam dalam kerajaan Mojepahit sebutan rajanya adalah Prabu Prabu itu dari kata Awu sebenarnya perakuan Prabu jadi itu Awu itu artinya Aura kewibawaan jadi Raja adalah orang yang paling tinggi kewibawaannya diantara manusia yang lain itu kolakwa itu koalisi Hindu-Buddha jadi satu waktu Mojepahit kemudian begitu demak gelarnya bukan Prabu tapi Sultan karena sudah ada transformasi setting politik setting spiritual politiknya dari Hindu-Buddha ke Wali Somo sehingga wacana-wacananya adalah Al-Quran dan Hadis Nah kata Sultan itu diambil dari surat Er-Rogman latang-fuduna ila di Sultan jadi itu kekuatan ekstra yang dianggurkan Allah kepada seseorang nah maka Sultan demak eh Sultan demak Sultan pacang memakai setting Wali Somo begitu beralih kepada memang seperti berada di kerajaan Mataram tidak Prabu tidak Sultan dia pakai kegelar panembahan dan tidak menjadikan Wali Somo sebagai setting politik tapi beralih ke mitologi Nyairo Rokidul dan Nyairo Rokidul dipakai terus sebagai komunikasi utama politik semua Raja di Pulau Jawa sampai zaman Indonesia nah sampai hari ini tidak ada peneliti mengenanya Rokidul kalau saya harapkan agak teliti sudah tidak ngarangi yang satu benci yang satu enggak suka yang satu suka sudah enggak baik mesinnya diperliti dan itu bisa diteliti Hai pakai sih pancingan ajalah Nyairo Rokidul itu tidak bersaudara ya yang pertama kakak terbaik namanya Ki Ajin satu jagad yang sekarang barusan jadat dilantik ngurusi Gunung Merapi yang nanti kira-kira dua tahun ke depan satu akan memimpin sembilan gunung yang lainnya untuk melakukan reaksi berhadap perilaku manusia jadi kakak bertuah aja marah sih bingung harus kamu rencanakan pergerakannya berdasarkan perilaku alam dan Tuhan karena Tuhan sudah kita ranaikan selama ini Tuhan agar ngetahkan aku gak popo tapi anak-anak banyak banget yang marah gitu nah Ki Ajin satu jagad punya dua adik namanya yang satu industri Dewi Nawangulang satunya lagi Dewi Nawangseh yang Dewi Nawangulang ini yang disebut Ratu Pidu tapi kayak Dewi Nawangseh yang disebut Nyiroro Gitu beda beda makanya kapan-kapan Ayo kita berkunjung ke sana Ayo kita cari fenomenologinya apa apakah ini roh apakah ini energi yang sudah seperti roket keluar dari atmosfer apakah orang yang sudah meninggal itu benar-benar meninggal ataukah mereka punya kemungkinan untuk berkomunikasi dengan kita atau bahkan punya kemungkinan untuk ikut mengatur kita dan gitu kan itu ada beberapa ada beberapa opsi sebenarnya saya gak akan ceritakan ataukah yang terjadi pada yang berani roh itu dia mungkin bukan roh mungkin bukan roh dari masa silam mungkin beliau adalah jen loh kalau bukan jen apa kalau bukan jen ada fenomena yang ketiga makanya mengeliti nanti saya kasih dropnya loh supaya kita nggak bingung so jangan dipikir ada presiden Indonesia yang berani tidak mengkaitkan yang diingat dengan salah satu kelihatan Jogja itu seluruh kamu pikir suatu tidak terjadi itu juga antara percaya nggak percaya sebuah-sebuah kurang ajar sama saya jadi suatu hari karena saya gagal orang tidak percaya sama saya bapak aku itu nyunggu sebuah elek-elek saya diangkat jadi imam dia dan dia tak aku barasa sampai akhir hayatnya tak suruh wiritan wiritan tak suruh berhenti-berhenti tak suruh diam-diam tak suruh pergi-berhenti ya Anda boleh aku boleh tidak aku tapi anda boleh tanya sama anak-anaknya ya kenapa atau waktu itu saya mau ajak upacara di medjir baik pelangman di JPR tapi saya batalkan sendiri karena terlalu banyak ketidaksukaan sama saya dan kebencian bahasa akhirnya tak terlalu gitu nah terus kembali ke gustur suatu hari karena saya batal nolpah harus gustur ngomong ini ngomong ini mencetak aku isi nyurut-nyurut Pak Harto udah tenang aja sambil-sambil untuk gini aja tanggal 3 Maret kalau nggak salah 3 Maret 99 atau berapa gitu pokoknya saya nanti yang jemput Pak Harto jam 8 di Jendana terus saya bawa ke majiditas nanti kita ketemu di Istiqlalat Hai begitu menandai bus ini harus tidak mau sampe langsung Istiqlal lalu hingga bos jadi orang jombang itu ngelakon di barang kode kayak tuh kacang-kacang agak-agak ringan-ringan aja itu menandu yus tuh gampang usah gampang usah gampang usah ya udah pergi-pergi akhirnya saya serius nih mau ke Istiqlal nunggu gustur sama Pak Harto terus karena dingin seperti itu wartawan pada datang mbak Harto kestika kita mau caknun sama caknun yang cerita saya mungkin biasa ngomong ngawur-ngur akhirnya mantel aku orang ajar orang jombang gitu ya aku itu war ini ya garap-garapan orang jombang gitu mas kelakuannya mas orang aja tapi saya nama busur gitu biasa jombang itu solat aja kadang-kadang Anda jangan-jangan pengajian di Jomtang ya, Anda boleh jadi utam tapi jangan di Jomtang. Disaran saya, tapi daripada Anda sakit hati. Di sana khutbah saja menyakitkan. Di Jomtang itu meruntur terus orang. Para jamaah Jumat yang berbahagia, berbahagia dah semua. Utam gak nyawur, nyawur bahagia. Para jamaah Jumat yang dirahmatilah, rahmat ini. Wangil ini, udule, udule, udule. Gitu loh, waduh meruntur terus. Tentu lagi persijennya gak kagum orang Jomtang itu. Gak kagum, belas. Justur datang naik kereta loh. Dipasang karpen merah depan stasiun, tukang becak kalau ngini. Wah gak petok, agar gak petok. Masjur merah itu, toklat itu. Kukus, gak petok, ini lah kok ada di. Ada di jai karpen merah. Gitu loh mas, orang Jomtang gitu. Jadi Anda jangan kaget kalau saya bilang sama itu. Tadi karena saya manco di pulgung-pulgung sama Bustur. Saya datang ke rumahnya sama hadat alwi pada waktu itu. Hadat masih ikut kei kancing pada waktu itu. Pak paranigus, ini saya dapat pesan dari pakitan. Ini ada seorang salik. Salik itu berjalan tasawuk. Tapi orang desa, gak kelihatan. Majudut lah, bus ini mahcub, ini wali-wali yang ditutupi oleh Allah. Orang menyangka dia hanya petani, padahal dia seorang wali-wali. Bustur yang percaya itu. Lagi pesan kalau sampean, bus. Apa pesan ini, Cak? Ini sampean mau dapat tugas sangat berat. Pakai sampean harus refresh sekarang. Harus sehat badannya. Harus sehat rohaninya. Nah, dia bilang caranya adalah Untuk pertama hari ini, Bustur cari daun waru. Direndam di air, di alfatekai tujuh kali, terus warunya ditaruh di sini. Langsung, pek! Waru ya, waru, waru. Betul-waru. Ember, ember. Kalau banyu. Singkat kata, akhirnya dapat ember, terus dipom sama Bustur, itu nyata, terus kututut. Oh, ya. Kok tolong, ya. Ini enggak, ini enggak, ini enggak. Terus ditaruh di sini, set ini. Jadi dua jam sambil gini, ini enggak bodong warunya. Soalnya ngaku, wapok, wapok. Untung belum ada bebe waktu itu. Karena ada bebe, langsung tak share itu. Ngomong Jawa, saya mohon teman-teman yang tidak bersungguh Jawa, itu saya pengertian cuma beberapa abad pelatangan. Jangan berpikir bahwa ini Jawa sentris, orang Batak punya hak untuk menjadi presiden, tapi tidak karena Bataknya. Orang Jawa boleh jadi presiden, tidak karena Jawanya, tapi karena keindonesiaannya bersama-sama. Kan gitu. Jadi tolong, tolong wacana ini tidak salah niatnya dan tidak salahnya. Acuan dasarnya. Jadi orang Jawa itu, jadi Indonesia itu juga, tidak ada Indonesia. Indonesia yang ada, Indonesia Batak, Indonesia Bukit, Indonesia Jawa. Jadi wacana dari manapun, dalam Indonesia ini, di Jawa, maupun Sunda, maupun Madura, itu justru sangat diperlukan untuk memperkuat Indonesia. Jadi Jawa tidak berarti past time of Indonesia. Bukan Jawa itu kemarin, Indonesia itu sekarang dan besok. Jadi saya kira, mohon harus ada pemahaman strategi kebudayaan yang juga dibenahi. Karena selama ini kita menghancurkan diri kita dengan menyebut Batak, Kukis, Madura itu primordial kalau Indonesia, kalau nasional, universal, ini salah satu paket ke depan. Dengan catatan 2014, kita tidak boleh salah lagi. Tidak boleh salah lagi in any sense. Dalam pengertian apapun, dari sisi apapun, kita tidak boleh salah lagi supaya anak-anak kita tidak terlalu lama menderitanya. Kalau kita salah lagi, kita akan cukup lama menderita. Belum lagi nanti gejola alam, ada pemanasan global permanen yang dimulai dari Manukwari pelan-pelan, panasnya bisa sampai 60 derajat. Dan itu akan merupakan filter atau furgon dari Allah untuk memilih siapa yang akan dihancurkan dan siapa yang akan ditugasi untuk membangkitkan. Itu akan ada proses furgon meskipun pemanasan global ini belum akan terjadi 1-2 tahun ini. Tapi pasti akan terjadi paling tidak 8-9 tahun lagi. Jadi sekali lagi soal Jawa ini saya akan jawab tapi tolong jangan ada yang merasa terancam oleh Jawa. Kalau Jawa mengancam orang lain sesama Indonesia dia gagal sebagai Jawa. Karena Jawa bukan hanya kata benda dia juga juga kata sifat. Yang disebut wong Jowo wong Jowo wong gak Jowo orang Jowo itu berarti kan orang yang tidak toleran. Orang yang mau menang sendiri nek wong mau menang sendiri itu namanya gak Jowo tapi bahas kita macam ini. Oke, saya jawab yang pertama membutuhkan waktu berpuluh-puluh tahun dan lain sebagainya. Tapi saya tidak mengatakan bahwa kita akan mupus atau mengeliminir seolah-olah tidak ada orang korupsi gitu ya. Saya ingin mengatakan begini, saya itu jelek-jelek itu kan cinta sama Indonesia dan kepada siapapun di Indonesia. Yang paling saya cintai adalah orang yang paling merenekkan saya. Yang paling saya konsen adalah orang yang paling membenci saya. Orang yang sudah jelas membunuh saya dengan caranya sehingga saya dulu umurnya tinggal tiga setengah tahun eh, tinggal setengah bulan. Saya turun sampai 46 kilogram di konsum di rumah sakit Sarsito UBM saya sudah tidak mungkin makan apa-apa lagi dan bisa diolah-olah sehingga badan saya memakan lemak saya sendiri dan itu batasnya tiga setengah bulan saya harus mati. Menurut berhitungan medis. Dan saya tahu siapa yang membuat saya tahu siapa saja yang membiayai dan seterusnya dan saya dengan sangat senang memaafkan mereka dan dengan sangat senang saya menjunjung mereka mencintai mereka sampai sekarang. Kalau Anda ingin tahu prestasi saya adalah saya Alhamdulillah dengan hati yang sangat ringan memaafkan semua orang yang membenci saya dan mengani ayah saya. Betul. Betul ya. Maka kalau disuruh ngomong SBE aku mungkin duit pakai untuk SBE. Tapi kan enggak mungkin saya tawarkan kan lain mas. Melamar dan dilamar itu kan lain. Jadi saya itu misalnya Rendra dulu. Saya nomorin Rendra sampai meninggalnya. Saya menyiapin dokternya amindah rumah sakitnya tiap hari siang malam saya gilir teman-teman saya termasuk Iswan semua untuk mengawal Rendra sampai meninggalnya. Sampai di Aniaya Mbak Surit di kuburkan di kompleknya Rendra dan Rendra tidak bisa oleh siapapun pada waktu itu ketika bahkan ketika itu ketika Mbak Surit dikuburkan Rendra dalam keadaan lumpuh dan saya berdua nonton TV melihat rumah Rendra dijadikan makamnya Mbak Surit dan tidak seorang pun orang-orang bertanya di mana Rendra dan tidak ada yang tahu bahwa Rendra sakit misalnya gitu ya. Terus SBE didato tentang kematian Mbak Surit dan tidak didato mengenai kematian Rendra itu kan itu kan dasar itu itu kan defisit kebudayaan yang sangat besar. tidak mengerti sama sekali tidak mengerti bedanya tai sama roti tidak mengerti orang Indonesia di Indonesia kalau pakai antropologi sehari-hari orang Indonesia itu berhak makan roti atau nasi gitu ya tapi makin lama jatahnya makin berubah jadi tai tapi karena orang Indonesia itu punya teknologi mental yang luar biasa dan punya teknologi estetika yang luar biasa ketika dia disuruh makan roti dapat seminggu dia bisa mengolah dan merasakan eh disuruh makan tai selama seminggu akhirnya pada hari kejelapan tai itu terasa enak ya gitu jadi orang Indonesia itu punya kemampuan luar biasa untuk mengubah penderitaan menjadi kenikmatan dan di seluruh dunia ada riset bahwa yang paling gembira yang paling banyak tertawa dan tersenyum adalah orang Indonesia dan itu sama sekali tidak sepajam dan tidak sebanding dengan kondisi ekonomi dan politiknya dan itu mengheramkan orang seluruh dunia tapi orang Indonesia itu dasar disuruh makan tai terus enggak masalah karena dia bisa mengubah tai menjadi roti ini ini kan dasar makanya ekonomi Indonesia ini stabil karena rakyatnya tetap mampu mengolah tai menjadi roti karena setiap rakyat itu memiliki daya interpositif yang luar biasa dan gitu nanti baru diakui oleh persediaan bahwa Indonesia stabil ininya meningkat dan seterusnya apalagi kan kerjaan